Guna memperkenalkan produk yang berasal dari kota Tanggerang terhadap pasar internasional, pemerintah kota Tanggerang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi dan UKM atau Disperindakop mengikuti Trade Expo Indonesia atau TEI, serta kuliner dan pangan Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan selama 5 hari pada 19 Oktober hingga 23 Oktober 2022. di Indonesia Convention Center Exhibition Bumi Serpong Damai atau ISBS The City Kabupaten Tanggerang. Suatu kebanggaan untuk kota Tanggerang dapat kembali mengikuti TEI. Pada TEI tahun ini kota Tanggerang membawa 15 produk dari 3 kategori jenis, produk antara lain pangan, fashion dan kerajinan. Hari ini mulai tanggal 19 Oktober sampai 23 Oktober, itu dilaksanakan Trade Expo Indonesia yang ke-37. Trade Expo Indonesia ini adalah pelaksanaan pameran yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan. Seluruhnya ada 15, itu terdiri dari beberapa UMKM Award tahun ini, 2022. Selebihnya itu adalah para peserta yang pernah mengikuti pelatihan ekspor Indonesia di Kementerian. Terus kemudian ada juga perusahaan yang dia penjualannya itu nasional dan internasional. Sementara itu, kota Tanggerang untuk pertama kalinya mengikuti kuliner dan pangan Nusantara yang merupakan bagian dari TEI. Pada kesempatan kali ini, para UMKM dapat memperkenalkan dan menjual produknya yang menjadi ciri khas kota Tanggerang. Nah, dalam kesempatan ini kita dari Dinas Indakok Kota Tanggerang, ingin memperkenalkan makanan khas yang ada di kota Tanggerang, salah satunya adalah laksa. Selain laksa, ada juga panganan makanan ringan, snack-snack yang juga merupakan produk UMKM Kota Tanggerang. Kita baru pertama ini, Dinas Indakok Kota Tanggerang, baru kali ini kita mengikuti dan kita difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan. Salah seorang pelaku UMKM, Ani Yuniarti, mengungkapkan rasa syukurnya karena produk para UMKM dapat lolos kurasi dan berhasil menjajarkan produknya di acara tersebut. Alhamdulillah sekali, kami, teman-teman UMKM ini sangat senang sekali diberi kesempatan untuk ikut di tahun ini pameran pangan Nusantara. Alhamdulillah sekali, kami bersyukur sekali. Harapannya kita tambah ilmu, tambah pengalaman, tambah silaturahmi dengan teman-teman seluruh Nusantara. Kita berbagi ilmu, bersinergi, dan merkenalkan produk kita masing-masing.